Nah informasi yang lain yang kami dapatkan dan ini jadi pegangan Komnasam sampai detik ini melakukan serangkaian pembantuan dan penyelidikan adalah pengakuan dari saudara saudari V, sebenarnya kami gak mau menyebutkan namanya tapi karena Pak Tovan sudah menyebutkan namanya izinkan kami di ruangan ini menyebutkan namanya saudari Vera yang itu merupakan pacarnya dari Joshua awalnya keluarga bilang bahwa ada informasi dari saudari Vera kalau Joshua mendapatkan ancaman untuk dibunuh kami tanya Vera dimana sekarang ternyata Vera di satu tempat yang kalau dari Murojambi ke tempatnya itu 6 jam akhirnya kami coba komunikasi dengan Vera dan dapat jadi kami berkomunikasi dengan Vera untuk minta keterangan cukup detail yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul jam 7 eh bukan jam 7, tanggal 7 malam kan kematian tanggal 8 tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan kali kurang lebih kalimatnya begini kurang lebih jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit kalau naik ke atas akan dibunuh jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu dan apakah siapa yang melakukan waktu itu Vera bilang diancam oleh siapa? kami tanya diancam oleh squad-squad nah kita tanya squad ini siapa? oh apa ADC? apakah penjaga dan sebagainya? sama-sama gak tahu, saya juga gak tahu yang dimaksud squad-squad itu waktu itu siapa nah ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah kuat makruk squad ternyata si kuat bukan squad penjaga begitu ternyata nah itu satu yang penting dan disini gak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan jadi nangis-nangis itu jadi Vera cerita soal nangis-nangis itu dua tiga minggu sebelum tanggal 7 dan kami cek di rekam jejak digitalnya memang Juni sampai Januari itu kita cek semua memang ini urusannya lain berbeda dengan urusan ancaman pembunuhan ini urusan pribadi kalau ini memang dengan sangat jelas ada soal ancaman pembunuhan itu yang menjadi basis Komnasam melakukan semua pemantuan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati